Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat bimbal cendik ya Selamat datang di channel bimbal cendik ya di video kali ini kita akan belajar membaca tanpa mengeja untuk anak TK paut dan juga SD yuk kita mulai bersama-sama kali ini kita akan membahas tentang kotak pensil baru yuk kita mulai bersama-sama kotak pensil baru dita mendapat kotak pensil baru kita mendapat kotak pensil itu berwarna merah kotak pensil itu berwarna merah di dalamnya ada tiga batang pensil penghapus pulpen dan penggaris di dalamnya ada tiga batang pensil penghapus pulpen dan penggaris kotak pensil itu dari Nenek kotak pensil itu dari Nenek Nenek membelinya di toko buku Nenek membelinya di toko buku dita membawanya ke sekolah dita membawanya ke sekolah dita membawanya ke sekolah dita memperlihatkan kepada temannya dita senang punya kotak pensil Hai mari kita ulangi membacanya sekali lagi kotak pensil baru dita mendapat kotak pensil itu berwarna merah di dalamnya ada tiga batang pensil penghapus pulpen dan penggaris kotak pensil kotak pensil itu dari Nenek Nenek membelinya di toko buku dita membawanya ke sekolah dita memperlihatkan kepada temannya dita senang punya kotak pensil baik kali ini kita punya pertanyaan ada lima pertanyaan terkait bacaan yang kita baca tadi yuk kita jawab pertanyaannya bersama-sama soal nomor satu siapa yang mendapatkan kotak pensil baru ayo coba tebak siapa kita hitung sampai lima ya 5 4 3 2 1 jawabannya adalah ya benar jawabannya adalah Dita yuk kita jawab nomor dua siapa yang membelikan kotak pensil itu kita hitung sampai lima ya 1 2 3 4 5 siapa jawabannya siapa jawabannya Nenek oke kita jawab nomor tiga ya apa warna kotak pensil dita 5 4 3 2 1 jawabannya adalah merah kita lanjutkan ke soal nomor empat apa isi kotak pensil itu ayo apa saja tadi 5 4 3 2 1 yang pertama 3 batang pensil lalu lalu apa lagi penghapus lalu pulpen dan penggaris 3 batang pensil penghapus pulpen dan penggaris kita akan jawab di soal yang nomor 5 dimana nenek membeli kotak pensil itu ayo dimana 5 4 3 2 1 jawabannya adalah toko buku huri kita telah menjawab 5 soal terkait bacaan tadi baik baik kita akan lanjutkan ke bacaan berikutnya yuk kita simak bersama-sama nah tema bacaan kita yang kedua adalah layang layang aku suka bermain layang-layang aku suka bermain layang-layang layang-layang merupakan permainan layang-layang merupakan permainan sungguh asik bermain layang-layang sungguh asik bermain layang-layang tetapi ingat bermain layang-layang harus di tempat yang aman jangan di jalan raya layang-layang terbuat dari kertas layang-layang terbuat dari kertas dia bisa terbang dia bisa terbang dia terbang kalau ada angin dia terbang kalau ada angin anak-anak senang memainkan layang-layang anak-anak senang memainkan layang-layang ini adalah contoh gambar dari layang-layang supaya lebih lancar yuk kita ulangi sekali lagi layang-layang aku suka bermain layang-layang layang-layang merupakan permainan sungguh asik bermain layang-layang tetapi ingat bermain layang-layang harus di tempat yang aman jangan di jalan raya layang-layang terbuat dari kertas dia bisa terbang dia terbang kalau ada angin anak-anak senang memainkan layang-layang nah itulah tadi bacaan tentang layang-layang yang telah kita baca teman-teman bisa membacanya dan mengulanginya di rumah ya dengan cara screenshot baik terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh